Intro Direkturat Tindak Pidana Narkoba Baris Krimpolri berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika yang dilakukan oleh sindikat internasional asal Malaysia. Direktipit Narkoba Baris Krimpolri berikjenpol Eko Danianto mengatakan pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus penyelundupan 9 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi yang disimpan di Pulau Takberpenghuni di wilayah Kepulauan Riau pada 10 Mei lalu. Dari hasil pengembangan tersebut petugas kembali melakukan pencarian barang bukti di Pulau Alang Bakau dan berhasil mengamankan 2 buah tas berisikan 54 kg sabu yang dikubur di dalam tanah. Dalam pengungkapan kasus ini petugas berhasil mengamankan total barang bukti sebanyak 63 kg sabu dan 20.000 butir pil ekstasi serta berhasil mengamankan 2 orang tersangka atas nama Indra dan Nazril bin Nazaruddin. Kemudian dari hasil penangkapan terdahulu yang kemudian kita kembangkan kemudian kita evaluasi lagi yang pada akhirnya pada tanggal 1 Juni hasil pengembangannya tanggal 10 Mei dimana ada sindikat jaringan narkotika indonesia dari masa yang 7 orang yang mana nanti akan membawa narkotika yang kemudian disimpan sebuah turun. Kemudian oleh timsus dilakukan pemeriksaan secara intensif yang pada akhirnya timsus berangkat ke Pulau Alang Bakau. Kurang lebih sekitar 1 jam setengah menggunakan stibut. Stiba di sana ternyata memang benar. Ditemukan 2 buah tas besar trekot di Pulau Alang Bakau yang kemudian dilakukan pemeriksaan ternyata memang benar. Ada narkotika yang dikurangkan satu jenis sabu sebanyak 54 kg. Dari Jakarta Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.